Berikutnya, pemerintah informasi dari sektor UMKM, Kementerian Kooperasi dan UKM menargetkan 30 juta UMKM bakal masuk pasar digital tahun ini. Kementerian juga mendorong UMKM menjadi bagian dari ekosistem yang memperkuat produksi dalam negeri. Kementerian Kooperasi dan UKM menargetkan jumlah UMKM yang go digital pada 2024 mencapai 30 juta UMKM. Bahkan tak hanya sekedar masuk pada pasar digital, Kementerian juga mendorong UMKM menjadi bagian dari ekosistem yang memperkuat produksi dalam negeri. Menurut staf ahli hubungan antar lembaga Kementerian Kooperasi dan UKM, Riza Damanik, saat ini mayoritas produk UMKM pada platform digital masih didominasi sektor konsumtif seperti jasa dan perdagangan. Sehingga perlu upaya bersama untuk mendorong penetrasi produk pangan, baik dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga perikanan untuk bisa menembus platform digital. Meski demikian, Kementerian mengakui saat ini para pelaku UMKM masih diadapkan dengan sejumlah tantangan pada platform digital. Mulai dari indikasi predatory pricing yang membuat UMKM tidak bisa bersaing, maraknya peredaran barang palsu yang dinominasi produk impor dan transaksi yang belum sepenuhnya tercata. Ekonomi digital tadi sudah disampaikan, sekarang angkanya sudah 80-an sekian ya, atau 77 miliar USD yang diharapkan itu diproyeksikan akan bisa meningkat sampai 130 miliar USD di tahun 2025 yang akan datang, atau tahun depan. Dan inilah yang sedang kita kejar sebenarnya dengan peningkatan jumlah pelaku UMKM yang go digital. Diharapkan nanti tahun 2024 ini ada 30 juta UMKM kita yang go digital, tapi yang kami bayangkan itu tidak sekedar masuk ke dalam e-commerce, tidak sekedar menjadi reseller, tapi juga bagaimana ini menjadi bagian ekosistem yang memperkuat dari produksi dalam negeri kita. Kedepan, pemerintah melakukan lima langkah strategi mulai dari penguatan regulasi, akselerasi dan konsolidasi program UMKM go digital, kemitran pemerintah dengan perusahaan digital, kooperasi modern, serta UMKM dalam e-katalog. Jakarta Adi Firman Syah, IDX Channel